Intro Diketahui 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C sebagai berikut Dan kemudian ditanya, vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3C hasilnya berapa? Oke, langsung aja kita proses Jadi untuk vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C Jadi langsung bisa kita substitusi nilai-nilainya Untuk vektor A adalah 3, 1, 2, dikurangi 2 kali vektor B adalah minus 4, 3, dan 5 Kemudian ditambah 3 kali C nya adalah 3 minus 2, 2 Maka pertama kita perlu mengalihkan secara skalar Nah, untuk nilai vektor B dan C Untuk A tetap, lalu untuk B kita kalikan 2 menjadi minus 8, 6, dan 10 Kemudian 3 kita kalikan secara skalar juga menjadi 9, minus 6, dan 6 Nah, berikutnya kita hitung sesuai posisinya Di mana 3 dikurangi minus 8 berarti 11 ditambah 9 hasilnya 20 Paling atas 20, lalu yang kedua 1 kurangi 6, minus 5 ditambah minus 6, jadi minus 11 Kemudian 2 dikurangi 10 adalah minus 8, ditambah 6, minus 2 Oke, jadi hasil dari perhitungan ini adalah sebagai berikut Ini jawabannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!